Ya oke guys, back lagi sama gue karena datang, gak bisa bohong ya Hari ini tuh Sabtu 6 Januari 2023 ya IHSG dalam posisi, kemarin turun dikit gak masalah Oke gue hari ini pengen bahas BGTM ya guys Potensi dividennya gue pengen bahas dimana kemungkinan dia Bukan kemungkinan sih ya, sebenarnya hampir pasti dia bakal bagi di bulan April nantilah 2024 Maret atau April, doain aja kadang bisa Maret juga ya Doain aja Ya gue tetap mau ingetin guys ya, ketika lo nonton video dan lo cuan Lo berhasil cuan, yang hebat adalah lo Ya bukan gue, bukan siapapun, yang hebat adalah lo Karena meskipun seribu orang disajikan video yang sama Tapi seribu orang itu bisa menghasilkan keputusan yang berbeda Bisa aja Misalnya kayak di BRI ya Kalau lo kemarin lihat BRI sempat jebol ke 4800 kan Seandainya ada di kasus, si A sempat ambil 5200 disini ya Sempet cuan Lalu turun sampai ke 4800 Berarti saat itu kalau dia taruh 100 juta Dia floating sekitar minus 7 juta, 7 persenan ya 5200 ke 4800 Nah di posisi ini Keputusan orang beda-beda Ada yang cut loss gak kuat Ada yang tetap bertahan Nah kalau dia bertahan Si A ini bertahan dan ternyata sekarang di posisi 5750 Maka si A ini sekarang posisinya cuan 10 juta 10 persenan Floating gain 10 persenan Dan mendapatkan cash dividend 1,5 juta 1,5 persen yang nanti akan cair Tanggal 18 bulan ini Nah tapi ada juga si B Yang sebenarnya disajikan materi yang sama Tapi dia cut loss disini Karena tidak kuat mental Jadi kalau lo lihat dua contoh orang ini Satu ada yang cuan, ada yang berhasil Padahal materinya sama Misalnya dia menonton dari video gue sama Tapi ternyata bisa menghasilkan hasil yang beda Berarti ketika si A itu cuan yang hebat Gue apa si A nya? Si A nya Yang hebat Jadi tetap ya guys Kita harus ingat bahwa Yang hebat adalah lo ketika lucuan Bukan siapa-siapa Yang mungkin Gue bikin video kayak begini Ya pasti mungkin ada Mungkin ada lah Pengaruhnya mungkin 5-10 persen dari keberhasilan Atau mungkin 1 persen gitu ya Tapi mostly faktor terbesar lucuan Atau nggelnya sebenarnya diri lo Ketika lucuan adalah lo yang hebat Kemarin banyak yang cuan Sampai sekarang pun Kalau lo lihat Porto BBRI Mandiri BNI juga Porto BC juga mungkin lo udah pada senyam-senyum ya Ya Yang baru setahun megang aja Pasti lo udah Agak Udah lumayan senyam-senyum Oke Gue sekarang bahas Bung BJTM ya BJTM Potensi dividennya ya Dia boleh Antara Maret atau April lah guys Tapi karena Leberan ini Keliatannya tanggal gue Lupa lah Tadi 10 atau 12 April Keliatannya mungkin akan dibagikan sebelum itu Untuk BJTM BJTM Oke Dia tahun lalu bagi 53 ya guys Dengan DPR 51% Nah BJTM ini punya kebijakan bahwa dia setiap tahun dividennya harus lebih gede dari tahun kemarin Jadi meskipun Nah lo bisa lihat tuh 45 48 48,8 52,53 Selalu lebih gede ya Sehingga kemungkinan tahun depan dividennya itu meskipun penginterjanya menurun dikit Kemungkinan dia akan bagikan 54 54 Berarti kalau di harga sekarang 54 Ya lo dapet 8,3% 8,3% Gede Pemegang saham Pemda Provinsi Jatim Pegang 51% 38 Pemda Kabupaten dan Kota Pegang 28% Dan lo ada disini 3M 20% Total pemegang saham ada 59% Transaksi harian disini 1-2M sehari 1-2M Pastikan kalau lo investisinya duit lo kalau bisa di range segini Di bawah range segini lah 2-2M Tujuannya ya kalau misalnya lo lagi Bener-bener pengen jual gitu ya Cairnya sehari Sebenarnya tujuannya itu Kalau di atas itu misalnya lo taruh 6M ya gak masalah sih Kalau lo punya duit segitu ya Tapi kalau misalnya lo mau cariin semua Mungkin butuh berhari-hari Poinnya disitu Gue sampein likuiditas tuh poinnya disitu Tapi ada aja guys Dari seribu sampai 2 ribu orang 3 ribu orang yang nonton Ada aja 1-2 orang yang salah nangkep Tapi gue maklumin lah Ya Ada aja 1-2 1-2 salah Makanya gue bilang John ketika lo nonton dan lo cuan Yang hebat lo bukan gue Gue pernah nonton podcastnya Denny Sumargo Denny Sumargo bilang ketika orang nonton podcast gue dan merasakan mendapatkan manfaat Yang hebat adalah penonton bukan gue Nah itu Denny Sumargo ngomong juga Juga begitu John Makanya tadi gue kasih analogi BRI Mungkin ada orang nonton materinya yang sama gitu ya Materi sama Tapi kok outputnya bisa beda Satu cuan satu kagak Ya Itu Karena psikologi orang beda-beda John Sebenernya gue udah sering ngomong Namanya invest Itu harus kurang dingin Bisa Udah gue sering kadang-kadang tuh udah sering nyempil-nyempilin Nah Peter Lynch ngomong If you need that money in one or two years You better not in stock market Ya It will be better you are not in stock market Kalau lo butuh tuh duit Dalam satu atau dua tahun ya Lo lebih baik gak invest Sebenernya gue ada-ada ngomong sih kayak gini Ya Karena baru terasa kalau udah dua tahun ke atas Udah terima dividend berkali-kali baru terasa Ya Ya kadang-kadang kan ada aja kan Ketemu dari 3.000 orang 4.000 orang yang nonton Ada aja satu orang Nyempil Salah paham Gala macem ya Belum setahun Invest Pakainya duit panas di BU lagi Pas lagi BU lagi floating loss Riau lagi floating loss Kalau mau ngomong apa Itu adalah resiko pasar modal Ini kan udah dinasehatin sama Peter Lynch Kalau lo Kalau lo butuh duit satu dua tahun Sekarang lo yakin lo bakal butuh Bakal cari lebih baik lo gak di pasar modal Jangan invest saham Itu udah dijelaskan Kenapa gue ngomong gini John Gue kan bilang nih Likuditasnya BJTM kan satu dua miliar Itu kan poinnya maksudnya Maksudnya itu nih Contoh Kalau lo yang pinter bisa nangkep dengan bukan pinter lah Normal aja Normal Kalau lo yang normal kan ngerti maksud gue kan Maksudnya likuditas satu dua miliar sehari Maksudnya kalau Oh kalau gue duit gue 300 juta gitu kan Gue invest di BJTM Kalau mungkin suatu hari gue butuh gitu kan Gue cariannya gak perlu berhari-hari Sehari bisa Tentunya orang yang denger video gue udah paham Pasti maksud gue adalah Ya tentunya harus dalam posisi floating profit Terus dia mikir Kalau lagi floating loss gimana Makanya ada ajaran Kalau lo satu dua tahun Butuh tuh duit Jangan invest di pasar modal Nah ini biasanya penonton gue Gue mesti ngerti Ya kalau dari 2000 orang 1999 ngerti Ada satu yang gak ngerti Ya maklumin aja Tapi ada aja satu dua yang kadang-kadang nyantol Cara mahamnya beda Makanya lo hebat Kalau lo cuan ya John Lo yang hebat Bukan lo Nah gitu John Makanya itu gue ingetin ya Jadi gue rasa lo paham lah Kalau maksud gue ngomong likuditasnya BJTM Satu koma dua miliar Itu maksudnya apa Gue rasa lo paham Tapi ada yang Antara dia gak paham Atau dia mungkin lagi floating loss BU Ya itu lah Terserah Nah itu John ya Jadi gue paham Bilang Doin aja nanti Maret dia udah bagi ya Karena kan lebarannya April Lebarannya April Ini banyak nih Yang invest disini Nah harga warasnya Kalau sekarang 54 ya Kali 10 aja 540 Sampai 1.080 BJTM 1.080 Baru mahal 1.080 Baru mahal Terus Ada lagi kah Yang mau gue bahas disini Gue rasa Gak ada John ya Untuk BJTM Selamat John So far masih dalam Kondisi oke Untuk BJTM Ya Gue rasa gitu aja Untuk BJTM Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data gak Bisa abong ya Jangan lupa Sampai ketemu lagi